Oke, ini kita sudah login sebagai admin sekolah pada dashboard Fidiarosa. Jika berhasil login, maka akan tampil menu-menu seperti ini di samping. Nah, nanti admin akan melakukan pengaturan pada masing-masing menu yang ada di sini. Langkah pertama adalah membuat setting nama aplikasinya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya sudah buat namanya Fidiarosa SMK101, kemudian di save. Kemudian langkah berikutnya, lakukan setting semester untuk menentukan semester berapa pada tahun yang sedang berjalan. Di sini ada 2019-2020 misalnya ya, kemudian semester 2. Save. Setelah itu baru kita bisa melakukan setting menu lainnya seperti kelas, guru, siswa, jenis kegiatan, dan aktivitas. Nah, yang pertama di situ ada kelasnya. Oke, untuk melakukan setting kelas, ini cukup menambahkan kelas yang akan kita lakukan penilaian. Nah, ada tombol tambah ya di atas ini, tinggal diklik aja. Di sini nanti ada tingkat kelas, tingkat kelas ini kita menyesuaikan dari kelas 1 sampai kelas 12. Jadi, misalnya untuk SMK di situ ada kelas 10 ya, atau mungkin kelas 11 lah ya. Nah, di sini kita buat misalnya 11A. Save. Oke, kalau berhasil nanti akan muncul seperti ini. Ini juga nanti bisa dilakukan edit ya, kalau memang perlu melakukan perubahan. Nah, ini untuk melakukan penambahan kelas. Terima kasih telah menonton!